Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Roomsroom Untuk kali ini kita akan membuat icon jam waker seperti ini Baik, kita mulai caranya Yang pertama seperti biasa kita pilih shape Lalu kita pilih shape yang lingkaran Kita tarik, jangan lupa menekan tombol shift Agar pada saat menarik seperti ini Dia simetris Lalu kita pilih warnanya Kita pilih warna ini Lalu kita tekan ctrl D Kita perkecil Lalu kita pilih shape fillnya warna putih Dan shape outlinenya no outline Oke, selanjutnya kita akan membuat efek dari bayangan Kita duplikasi shape yang lingkaran putih ini Lalu setelah itu kita duplikasi lagi Lalu kita taruh posisinya kurang lebih seperti ini Setelah itu kita klik yang putih Yang pertama kita duplikasi Lalu yang kedua kita klik Seperti ini Lalu kita ke format dan shape Merge shape Lalu kita pilih subtract Kita ubah shape fillnya Warna, contohnya warna abu-abu Seperti ini ya Lalu kita taruh disini Oke Setelah itu kita klik tanda panah yang format shape ini Kita atur transparansinya Agak susah kita klik manual saja Oke, sudah Lalu setelah itu kita akan membuat Indikator penunjuk waktu Yang pertama Ini kita close dulu Yang pertama kita lakukan adalah Klik ctrl D Lalu kita ubah shape fillnya Contohnya warna hitam seperti ini Yang ini contohnya ya Kita perkecil Jangan lupa tekan shift Kita taruh di tengah Seperti ini Kita sesuaikan ukurannya Oke Kita duplikasi Empat kali Lalu kita posisikan Yang ini di bawah Yang ini di samping Sini Dan Satu lagi di samping Sini Oke Setelah itu kita pilih Shape segitiga Kita tarik ke bawah Seperti ini Kita akan membuat Indikator jarum panjang Kita taruh Kita tempatkan disini Lalu kita ke format Shape nya kita ganti Warna hitam Hitam nya saya pilih Yang ini Shape fillnya Atau shape outline nya Saya pilih no outline Lalu saya duplikasi Dengan menekan Tombol ctrl d Untuk membuat Jarum pendeknya Kita Perkecil atau Kita pendekan Lalu kita putar Seperti ini contohnya Oke Lalu kita duplikasi Lagi ini Untuk membuat Indikator Jarum Detik nya Saya pilih Warna Merah Kali ini Saya taruh Contohnya Disini Oke Kalau sudah Saya ambil Lingkaran yang ini Shape yang ini Lalu saya duplikasi Untuk saya buat Atau saya tempatkan Di tengah sini Kita atur Posisinya Oke Saya ubah warnanya Misalnya Warna Hitam Yang ini Lalu kita Shape effect Dan shadow Warna Atau shadow Yang outer nya Yang center Seperti ini Oke langkah selanjutnya Adalah kita pilih Shape Rectangle Ini ya Rounded corner Kita akan membuat Kaki Jam wakernya Oke Selesai seperti ini Kita ke format Lalu Kita rotasi Dengan pilih Opsi More Rotation Option Lalu kita pilih Yang ini 30 derajat Contohnya Ya Kita tempatkan Di sini Kita atur Shape outline Yang outline Dan shape fill Warna Orange Tua Seperti ini Lalu Kita taruh Di bawah Shape nya Send to back Oke Setelah itu Kita Duplikasi Lalu Kita Rotasikan Seperti ini Kita tempatkan Di sini Send to back Lagi Agar ada Di paling bawah Seperti ini Teman-teman Jangan lupa Klik yang Lingkaran Yang paling luar ini Lalu kita Lalu kita ke Format Shape Efek nya Shadow Center Seperti ini Oke Kita lalu Pilih Shape yang Partial Circle Seperti ini Kita atur Agar menjadi Setengah Lingkaran Oke Kita putar Kita tempatkan Di sini Kita atur Posisinya Lagi Oke Kita ke Format Shape outline No outline Lalu Shape fill Warna Kita samakan Dengan warna Merah ini Lalu Kita duplikasi Kita duplikasi Dan kita Akan memilih Warna Yang agak Merah Seperti ini Ya Merah seperti ini Kita tempatkan Di sini Tapi kita Perkecil Kita akan Membuat Efek dari Shadow Kurang lebih efek Seperti Bayangan Kita tempatkan Di sini Nah Teman-teman Pilih Apa namanya Tanda panah Ini Format Shape Lalu Pilih Transparansinya Kita ubah Transparansinya Contohnya Saya pilih Transparansi 80 Nah Setelah Jadi Kita klik Dua-duanya Shape Yang setengah Lingkaran Awal Dan yang Terakhir Tadi kita Buat Lalu Kita Duplikasikan Setelah Diduplikasi Kita Tekan Ctrl G Untuk Menjadikan Satu Objek Tekan Ctrl G Lalu Kita Putar Seperti Ini Kita Tempatkan Disini Kita Putar Lagi Nah Setelah Ada Disini Kita Klik Lagi Yang Lingkaran Berwarna Merah Terakhir Kita Buat Tadi Dan Kita Geser Posisinya Agak Menyamping Ke Kanan Kalau Yang Ini Kan Di Kiri Yang Ini Di Kanan Oke Setelah Jadi Kita Pilih Lingkaran Lagi Kali Ini Kita Akan Membuat Alas Dari Kaki Si Jam Waker Ini Kita Ke Format Shape Outline Dan Shape Fill Kita Pilih Warna Ini Light Gray Lalu Kita Duplikasi Lalu Kita Pilih Warna Abu Abu Light Gray Tapi Kita Atur Transparansinya Dengan Menekan Format Shape Tanda Panah Ini Transparansinya Kita Atur 50% Contohnya Ukurannya Kita Sesuaikan Transparansinya Kita Contohnya Di Angka 76 Seperti Ini Oke Setelah Itu Kita Tekan Dua Duanya Lingkaran Terakhir Tadi Dan Kita Group Lalu Kita Duplikasi Dengan Menekan Tombol Ctrl D Duplikasi Kita Taruh Disini Oke Untuk Icon Jam Waker Sudah Jadi Kita Drag Semua Ini Tidak Terbawa Kita Klik Lalu Kita Ctrl G Atau Grouping Setelah Itu Kita Perkecil Icon Waker Seperti Ini Oke Kita Akan Membuat Efek Bayangan Dari Jam Waker Kita Pilih Lingkaran Ini Kita Taruh Disini Lalu Kita Ke Format Kita Atur Posisinya Seperti Ini Lalu Kita Ke Format Shape Outline No Outline Dan Shape Fill Contohnya Warna Ini Black Yang Ini Lalu Kita Tekan Tanda Panah Format Shape Ini Lagi Transparansinya Kita Atur Lagi Menjadi Contohnya 70% Oke Lalu Kita Send To Back Shape Tersebut Agar Ada Di Bawahnya Oke Setelah Jadi Kita Akan Membuat Kesan Bahwa Jam Waker Ini Sedang Berdering Jadi Kita Pilih Shape Block Arc Seperti Ini Lalu Kita Atur Ketebalannya Menjadi Hanya Seperti Garis Saja Seperti Ini Kita Pilih Ke Format Shape Outline Dan Shape Fill Warna Putih Lalu Kita Putar Kita Taruh Disini Kita Duplikasi Dan Duplikasinya Kita Taruh Disini Setelah Setelah Dua Shape Barusan Kita Gabungkan Dengan Menekan Ctrl G Lalu Kita Gandakan Dengan Menekan Tombol Ctrl D Kita Putar Lalu Kita Tempatkan Disini Oke Kita Duplikasi Lagi Dengan Menekan Ctrl D Kita Putar Kita Tempatkan Disini Tapi Kita Atur Dulu Besarnya Oke Ini Harus Disesuaikan Klik Salah Satu Ya Ini Lalu Kita Perkecil Yang Ini Sekarang Kita Perkecil Lagi Oke Klik Di Luar Dan Klik Lagi Karena Sudah Di Grouping Lalu Kita Atur Posisinya Seperti Ini Setelah Itu Kita Gandakan Lagi Ctrl D Lalu Kita Taruh Di Sisi Yang Ini Kita Putar Selanjutnya Kita Pilih Textbox Kita Tempatkan Disini Dan Contohnya Saya Akan Menulis Kalimat Atau Kata Waker Disini Setelah Itu Saya Blok Kalimat Atau Huruf WAK Kita Perbesar Menjadi Ukuran Misal 40 Lalu Beberapa Huruf Lagi Saya Blok Lalu Saya Perbesar Angkanya Menjadi Contoh 36 Lalu Sisanya Saya Blok Lagi Dan Saya Perbesar Menjadi Angka Contoh 32 Oke Lalu Kita Atur Kemiringannya Kita Blok Semua Lalu Kita Pilih Text Shadow Seperti Ini Oke Selanjutnya Untuk Mempermanis Tampilan Jam Waker Ini Saya Akan Menambahkan Icon Di Dalamnya Tekan Insert Menu Insert Pilih Icons Kalau Teman Teman Menggunakan Microsoft PowerPoint Yang 365 Ini Sudah Ada Di Dalamnya Kalau Memang Teman Teman Tidak Menggunakan Yang 365 Teman Teman Bisa Menggunakan Icon Lain Yang Teman Teman Miliki Contohnya Lalu Saya Akan Pilih Beberapa Icon Yang Saya Butuhkan Untuk Menambah Efek Keseruan Dari Jam Waker Tadi Teman Teman Bisa Pilih Bebas Sesuai Dengan Temanya Oke Ada 6 Icon Insert Seperti Ini Lalu Kita Tempatkan Di Pinggir Pinggir Atau Di Sisi Sisi Ilustrasi Jam Waker Tadi Yang Kita Buat Oke Setelah Setelah itu Kita Drag Semua Kita Solot Semua Seperti Ini Kita Tekan Ctrl G Untuk Mengatur Gambar Yang Kita Buat Baik Teman Teman Inilah Dia Cara Menggambar Atau Cara Membuat Icon Atau Ilustrasi Dari Jam Waker Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Juga Agar Teman Tidak Ketinggalan Update Atau Video Terbaru Dari Channel Room Terima Kasih Atas Perhatian Dan Sampai Jum